Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Kali ini aku mau bikin kuit tradisional Kuit tradisional kayak ini dibungkus Menggunakan daun pisang Jadi tuh harumnya enak banget Rasanya manis, kurih, lembut Legit, pokoknya bikin lagi Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Ke resepnya Pertama, siapkan wadah, kemudian Masukkan 100 gram tepung beras Kemudian Masukkan 1 sendok makan tepung tapioca Setelah itu ada 1 sendok teh garam Kemudian ada 1 liter Santan, nah untuk santannya ini Aku dapat dari santan instan Yang aku tambahkan dengan secukupnya air putih Santan instannya itu 100 ml Dan sisanya Atau 900 mlnya itu air putih Nah ini aduk merata Setelah itu saring Supaya gak ada bahan-bahan yang bergumpal Setelah disaring Dan dipastikan gak ada bahan yang bergumpal Kemudian masukkan daun pandan Disini aku menggunakan daun pandan 2 lembar Kemudian ini dimasak Harus diaduk-aduk Jangan sampai ditinggalkan Karena ini cepat banget Padat ataupun mengentalnya Nah ini udah mulai berat Ini udah mulai mengental Tetap diaduk-aduk Sampai dia tuh betul-betul mengental Seperti bubur sum-sum ya Nah supaya teksturnya itu licin Dan gak ada yang bergumpal Ini langsung aja kita aduk-aduk Secara kuat-kuat gitu ya Supaya nanti dia merata Dan nanti teksturnya itu lembut dan licin Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Ini udah matang Adonannya ini udah padat Udah licin Dan sudah lembut banget Ini boleh dimatikan kompornya Kemudian didinginkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Aku siapkan daun pisang Ini daun pisangnya udah aku potong-potong Jadi udah rapi kanan-kiri atas bawahnya Ini juga udah aku lap bersih Setelah itu mau aku panaskan di api kompor Seperti ini Supaya nanti daun pisangnya itu lentur Dan gak mudah sobek Pas kita ngebungkus kuenya Setelah semua daun pisangnya Sudah selesai kita panaskan Ini siap kita bungkus ya Nah ini bubur sum-sum yang udah jadi Setelah itu ini ada gula merah Yang udah aku serut-serut Nah ini gula merahnya ya Langsung aja kita bungkus Siapkan daun pisang Kemudian masukkan secukupnya gula merah Setelah itu Masukkan bubur sum-sumnya Ini boleh ditimpa seperti ini ya Kayak selang-seling gitu Untuk banyak dikitnya Disesuaikan selera masing-masing aja Dan untuk penggunaan gula merahnya Banyak dikitnya juga Disesuaikan selera masing-masing Setelah itu langsung dibungkus aja Untuk cara bungkusnya gampang banget Bisa dilihat di video Atau misalnya temen-temen Mau dibungkus dengan bentuk yang lain Juga silahkan Tapi dipastikan bungkusnya itu rapat Dan gak ada bocor sama sekali ya Setelah dikira-kira sudah rapi Langsung aja disematkan Menggunakan lidi Disini aku menggunakan tusuk sate Kalau misalnya temen-temen Menggunakan tusuk sate Cara menggunakannya itu seperti ini ya Jadi kita gak boros tusuk satenya Kemudian kita gunting daun pisangnya Supaya nanti tampilannya lebih rapi Untuk satu resep ini Aku dapat sebanyak 16 bungkus Setelah itu langsung aja Ini mau aku kukus Posisi air yang ada di kukusan Ini belum panas sama sekali Jadi masih dingin Ini langsung aja dikukus Sekitar 15 sampai 20 menit Atau sampai kuenya ini padat Dan gula merahnya mencair Nah ini udah 20 menit Ini udah matang Dan ini mau aku dinginkan terlebih dahulu Jadi mau aku konsumsi pas udah dingin ya Tapi kalau misalnya temen-temen Mau dikonsumsi pas hangat-hangat juga gak masalah Disesuaikan selera masing-masing aja Nah ini mau aku coba Aku ambil satu bungkus terlebih dahulu Ini mau aku buka ya Nah tampilannya itu kayak gini Gula merahnya sudah mencair Dan kuenya sudah padat Ini tuh kenyal, lentur, dan legit banget Untuk rasanya itu betul-betul enak banget Manis dan gurih jadi satu Ini hampir sama rasanya dengan bubur sum-sum Karena emang cara bikinnya itu hampir sama ya Tapi bedanya ini dibungkus pakai daun pisang Jadi harum daun pisangnya itu keluar Dan rasanya jauh lebih enak Jajanan pasar atau kue tradisional ini Di tempat kalian Apa nih namanya? Kalau di tempatku ini namanya kue jongkong ya Ini tuh betul-betul enak Untuk temen-temen yang penasaran gimana rasanya Langsung aja dicobain resep ini ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye